Oke, kita mulai untuk sesi lima Sejarah Gereja Dunia dan Indonesia. Apa yang akan kita bahas di sini? Masih ada kait aja dengan perjanjian baru tadi. Ada konsili-konsili. Nah, kita akan belajar tentang konsili. Apa yang sedang apa yang terjadi dalam konsili-konsili yang ada. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena melalui konsili-konsili ini akhirnya kita bisa hasil-hasil daripada konsili ini kita nikmati sampai hari ini. Misalnya tentang perjamuan kudus dan asesoris-asoris gereja misalnya, lambang-lambang kekristenan, itu semuanya berasal dari konsili-konsili ini. Nah, konsili itu menurut F.D. Wellen adalah persidangan resmi para uskup dan wakil-wakil beberapa gereja yang diundang dengan tujuan merumuskan suatu ajaran atau disiplin gereja, doktrin dan dogmatika gereja di situ. Karena ingin menyatukan berbagai pandangan yang ada. Sama seperti konsili ini, sama seperti sidang sinode lah seperti itu. Sidang sinode. Jadi situ merumuskan tata aturan gereja atau dogmatika gereja. Tetapi dalam konsili-konsili awal ini, mereka merumuskan tentang doktrin dan dogmatika. Apa itu doktrin? Doktrin itu pengajaran. Dogmatika itu tata aturan dari gereja yang diturunkan dari doktrin. Pertemuan-pertemuan ini diadakan pada masa Kaisar Konstantinus dan Kaisar berikutnya. Jadi baru mulai di zaman Kaisar Konstantinus. Kenapa? Karena pemerintah pada waktu itu atau kekaisaran pada waktu itu melihat bahwa gereja mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersatukan rakyat. Jadi kalau ada masalah sedikit, maka pemerintah akan berusaha untuk meredam supaya gereja tidak mengalami perpecahan. Kalau gereja berpecah, maka akan terjadi ketidakamanan dalam pemerintahan. Yang hadir pada waktu itu adalah wakil dari gereja-gereja dari berbagai negara. Atau uskup-uskup dari berbagai negara. Kayak tadi kita belajar bahwa Kipo itu ada di Afrika, yang ada di Asia, yang ada di Eropa. Jadi semua yang ada gereja-gereja yang di berbagai pelahan dunia ini karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan juga oleh rasul-rasul yang lain. Kemudian mereka berkumpul. Mereka hadir dari berbagai negara, mereka berkumpul. Konsili yang pertama itu konsili di Nisea, tahun 325 Masehi. Kalau latar belakang daripada konsili di Nisea ini, itu terjadi karena ada pertentangan antara dua penatua gereja yang bernama Arius dan Antasius. Mereka beradu pendapat atau mempunyai pengajaran yang bertolak belakang tentang sifat keilahian Yesus Kristus. Jadi sifat keilahian Yesus Kristus ini diperdebatkan oleh mereka. Oleh siapa? Arius dan Antasius. Ini kan juga merupakan doktrin, doktrin kristologi tentang Kristus. Lalu kemudian akhirnya dikumpulkan para uskup-uskup untuk membahas ini. Itulah namanya konsili Nisea yang dilakukan di Nisea sana. Jadi Arius dan Antasius ini, mereka bersetegal. Arius itu lebih senior, lebih berpengalaman. Dia juga orang yang saleh. Dia hidupnya baik, fasilida, tetapi Antanasius ini berusia muda, masih muda. Arius itu khawatir kekristenan yang menganut paham Montesme. Montesme itu menganut satu Tuhan saja. Kemudian disalahpahami di antara agama kafir yang menganut paham Politesme, banyak Tuhan. Orang Kristen itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Tetapi kalau begitu orang Politesme bilang, kalau begitu orang Kristen menyembah ada dua Tuhan dong. Yesus dan Allah. Lalu kemudian Arius, supaya tidak disalahpahami oleh orang-orang Politesme, Arius kemudian berkata bahwa Allah, lalu kemudian dari Allah ini keluar Yesus. Jadi Yesus merupakan ciptaan Allah yang utama dan yang pertama dan tertinggi. Lahir dari Allah sendiri. Jadi secara substansi bahwa Yesus itu tidak sama dengan Allah dan Yesus itu tidak kekal. Tetapi Yesus itu lahir dari Allah. Keluar dari Allah. Ini pandangan Arius. Karena jangan sampai orang Kristen itu dibilang menganut dua Tuhan. Kalau dua Tuhan berarti sudah Politesme. Politesme itu menganut banyak Tuhan. Banyak Allah. Banyak Allah. Banyak Allah. Sedangkan monitesme itu menganut satu Tuhan, satu Allah. Yudaisme itu menganut satu Allah. Tetapi dalam kekristanaan, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini yang kemudian oleh Arius berkata bahwa Allah adalah Allah, Allah lalu kemudian menciptakan Yesus. Secara substansi tidak sama Yesus dengan Allah. Tetapi kemudian antara Sius ini melihat bahwa pandangan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Allah. Padahal kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu kemudian antara Sius menentang apa yang menjadi pemikiran daripada Arius. Antara Sius menyatakan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah. Dan ia adalah Allah. Sehakikat sama dengan Allah. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Dia adalah Allah. Arius cenderung berkata begini, Satu ya satu. Tidak mungkin. Tetapi kita akan menganut begini. Konsep tritunggal itu. Nanti kita akan bahas. Satu bukan berarti satu. Angka satu. Tetapi satu itu merupakan dalam bentuk kesatuan. Itu pandangan kekristenan. Jadi kekristenan tidak menganut satu itu angka satu. Tetapi satu itu merupakan kesatuan. Jadi Antanasius menentang apa yang diajarkan oleh Arius. Antanasius berkata bahwa Yesus itu sama. Yesus itu adalah Allah. Dia tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi dia adalah Allah itu. Kenapa demikian? Karena nilai keselamatan di dalam Kristus itu terletak pada diri pribadi Yesus. Kondisi manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri hanya bisa ditolong oleh Allah. Jadi kalau Kristus, Yesus bukan Allah, maka Yesus tidak bisa menjadi juruselamat manusia. Jadi pandangan ini yang menyebabkan Antanasius kemudian tetap berpegang teguh pada sifat keilahian Yesus Kristus. Nah, kan kita percaya bahwa dosa kita semua pengampunan sudah dilakukan Yesus di kayu saling. Kalau Yesus bukan Allah, berarti Yesus tidak dapat mengampuni dosa manusia. Yesus tidak bisa menjadi juruselamat untuk manusia. Tetapi karena Yesus adalah Allah, maka hanya Allah yang bisa menolong manusia yang tidak berdaya. Dan Yesus bisa menjadi juruselamat untuk manusia. Ini pandangan dari Antanasius. Nah, kira-kira menurut Bapak-Ibu Saudara, mana yang benar pandangan ini? Pandangannya Arius atau pandangan dari Antanasius? Pandangan dari Antanasius. Oke. Tapi banyak orang Kristen juga percaya kepada pandangan Arius. Banyak orang juga percaya bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu ciptaan. Nah, pandangan dari Arius ini akhirnya bisa itu berkembang menjadi saksi-saksi Yah, Yehova. Dari sini, pertentangan ini. Pandangan Arius ini sangat kontroversial. Pandangan Arius ini mendiskreditkan Yesus adalah Allah second. Allah di bawah, Allah yang tidak 100% Allah. Tidak sungguh-sungguh Allah. Karena dia ciptaan. Tetapi dia yang terutama. Lebih tinggi derajatnya dibanding manusia-manusia yang lain. Karena pandangan Arius ini sangat kontroversial dan mengandung perdebatan dan pertikaian, maka Kaisar Konstantinos melihat bahwa pertikaian yang berkepanjangan ini akan membawa dampak pada stabilitas keamanan negara. Sehingga dia memperkasai konsili. Dan hanya dihadiri oleh 300 orang uskup. Dan uskup yang hadir pada umumnya pernah mengalami penganiayaan waktu zaman-zaman sebelum Kaisar Konstantinos. Makanya muncul konsili Nisea. Untuk meredakan pertentangan ini antara Arius dan Antanasius. Nah, hasil konsili menyatakan bahwa ajaran Arius itu sebagai bidat. Sebagai bidat, sebagai ajaran sesat. Dari zaman tahun 325, itu sudah ada pengajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dari mana? Dari Arius. Dan pengajaran Arius ini harus ditolak. Dan kemudian konsili ini menyatakan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Allah. Homocius. Nah, keputusan dengan mengumpulkan semua wakil gereja untuk bertemu dalam pertemuan akbar dikenal dengan konsili Nisea. Ya, karena diselenggarakan di Nisea. Jadi, apa yang menjadi pemikiran Antanasius itu diterima dalam konsili Nisea ini. Bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Arius adalah bidat. Kemudian ada keputusan ini dituangkan dalam bentuk pengakuan iman. Jadi, pengakuan iman Nisea. Jadi, sebelum kemudian menjadi pengakuan iman Rasuli. Jadi, ada ini. Nah, ini hasil dari konsili di Nisea. Jadi, kalau ditanya, kenapa harus diadakan konsili di Nisea? Karena ada perdebatan, pertentangan antara Arius dan Antanasia. Apa yang menjadi diperdebatkan? Arius menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Sedangkan Antanasia berkata bahwa Yesus itu sehakikat dengan Allah. Yesus adalah Allah. Atau homo osius. Homo osius. Sama, sehakikat dengan Allah. Dan juga menghasilkan pengakuan iman Nisea. Itu konsili di Nisea. Lalu kemudian konsili di Konstantinopel. Tahun 381. Tapi kenjata, konsili di Nisea tidak menyelesaikan permasalahan ini. Karena Arius dan pendukungnya tetap mengadakan perlawanan dan menolak untuk membubuhi tanda tangan hasil keputusan yang sudah diputuskan oleh konsili di Nisea. Jadi, mereka kemudian mengkritik, menyatakan bahwa bahasa yang dipakai dalam pengakuan iman Nisea tidak dapat mengungkapkan keyakinan secara implisit dari dasar keyakinan Kristen. Kelompok-kelompok yang beroposisi ini mendapat dukungan dari penguasa. Sehingga Antanasius harus bekerja keras untuk mempertahankan kebenaran untuk sifat ilahi Kristus sesuai dengan keputusan konsili. Jadi, walaupun sebenarnya sudah ada hasilnya dari konsili di Nisea, tapi ternyata kaum Arius ini terus melawan dan terus menyebarkan pandangannya. Lalu kemudian diadakan konsili di Konstantinopel. Konsili di Konstantinopel ini juga membahas hal yang sama. Jadi, setelah Antanasius meninggal tahun 373, tugas ini diemban oleh tiga serangkai dari Kapadokia. Kepadokia. Bukan Kapadokia, it's my dream, Mas. Bukan ya. It's my dream. Bagi ke Kapadokia. Tapi ketiga orang dari Kapadokia itu Basil dari Kaisaria, Gregorius dari Nasiatsus, dan Gregorius dari Nisa. Jadi, Basil, Gregorius, dan Gregorius. Mereka kemudian pada tahun 381 di konsili Konstantinopel, mereka kemudian membuat gebrakan besar yang menegukan keilahian sang anak dan menyatakan keilahian roh kudus. Sehingga di sini dikenal dengan ketritunggalan itu. Ketritunggal. Ala Bapak, ala Putra, dan ala roh kudus. Ketiganya setara, ketiganya sehakikat, homo osius, tetapi tidak ada yang lebih rendah satu dengan yang lain. Jadi di konsili Konstantinopel ini, itu bakalnya kita mengenal tentang ketritunggal itu. Bahwa alahnya orang Kristen, satu tetapi bukan seangka satu, tetapi alahnya orang Kristen itu satu kesatuan. Ala Bapak, ala anak, ala roh kudus. Satu osia, alah. Dalam tiga cara keberadaan, hipostatis. Tiga cara keberadaan. Oke, lanjut. Konsili Ephesus. Tahun 431. Jadi yang menjadi latar belakang terselunggaranya konsili Ephesus ini adalah ajaran dari Nestorius dan Pelagius. Nestorius ini merupakan uskup di Konstantinopel. Dia mau memisahkan kedua sifat keilahian dan kemanusiaan dan kemanusiaan Kristus. Jadi menurutnya bahwa jika Kristus sungguh-sungguh Allah, maka itu suatu keduaan, bukan keesaan. Jadi Nestorius ini melihat bahwa Yesus itu dalam satu dia ingin melihat begini. Kita mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, Yesus itu juga sungguh-sungguh manusia. Allah berdiam di dalam kemanusiaan. Tetapi bagaimana caranya? Kok Allah bisa berdiam di dalam kemanusiaan? Nah, kalau dikatakan mereka bersama-sama, ini sebenarnya bukan keesaan. Tetapi ada dua yang bergabung, tapi tidak bisa menjadi satu. Berarti namanya keduaan. Keilahian dan kemanusiaan ini tidak bisa bergabung menjadi satu. Bagaimana mungkin kemanusiaan itu yang berdosa dan keilahian Allah yang kudus bisa bergabung menjadi satu? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi bagi Nestorius, mustahil bahwa sifat keilahian dan sifat kemanusiaan Yesus. Yesus bisa berdiam dalam satu pribadi Yesus. Tapi pandangan ini ditentang keras oleh Kirillus, Uskup Alexandria, dan Kalentinus, Uskup Roma. Jadi mereka berkata bahwa pandangan Nestorius ini yang membagi-bagikan kedua sifat Yesus, ini sebenarnya merusak keesaan Yesus Kristus. Jadi bagi Kirillus dan Kalestinus bahwa antara yang ilahi dan kemanusiaan Kristus bisa menjadi satu. Itu yang dibilang keesaan. Tapi bagi Nestorius, bagaimana mungkin? Tidak bisa dong. Harus dipisahkan. Dan kalau dipisahkan ini, berarti ini sudah bukan yang esa, bukan satu, tetapi dua. Tapi bagi Kirillus dan Kalestinus, tidak. Ini harus disjadikan satu. Lalu Pelagius Rahib Britannia menolak doktrin manusia jatuh akibat kejatuhan Adam dalam dosa. Dia menolak dosa asal dan kerusakan total manusia. jadi Pelagius menganggap bahwa manusia sejak lahir adalah baik, tidak berdosa, suci, bagaikan kertas putih, suci. Pernah dengar pandangan ini kan? Bayi yang lahir itu suci, tidak berdosa. Jadi bayi yang lahir itu menurut Pelagius tidak menganut dosa warisan dari Adam. Menurut Pelagius, penyebab kejatuhan manusia itu karena pengaruh orang-orang jahat yang berada di sekitarnya. Jadi karena kita ada di tengah-tengah lingkungan orang jahat, maka kita bisa menjadi jahat. Bukan karena dosa warisan yang membuat kita kemudian bisa menjadi jahat. Tetapi kita ini manusia lahir suci, tetapi karena pengaruh orang-orang di sekitar kita, maka kita menjadi orang berdosa atau orang jahat. Pandangan ini kemudian ditentang keras oleh Uskup Hippo yang bernama Agustinus. Uskup Hippo. Jadi untuk mengatasi pertikaian ini maka diselenggarakan konsili di Ephesus. Lalu kemudian memutuskan bahwa ajaran Nestorius dan Plagius ini adalah bidat. Oke sampai sini ada pertanyaan. ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. bayangkan ajaran Arius yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ajaran Nestorian, ajaran Pelagius, ini kan masih berkembang sampai hari ini. Iya kan? Bidat yang sudah semuanya dianggap bidat, tetapi kemudian oleh orang-orang Kristen yang hanya mencari sensasi saja. Mengangkat ini kembali. kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak oleh yang sudah dianggap bidat, sudah dijadikan bidat oleh gereja awal. Bapak-bapak gereja kita. Hati-hati kita dalam memberitakan firman. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita juga terjebak oleh hal ini. Bagaimana kita menjelaskan tentang tritunggal? Bagaimana kita menjelaskan tentang dosa asal? Apakah memang manusia lahir tanpa dosa? Bagaimana konsep tritunggal? Tritunggal berarti kita punya tiga alah. Bagaimana kira-kira kita menjelaskan tentang tritunggal? Silahkan. Tadi di konsili mana? Konsili Konstantinopel itu kemudian merumuskan dan menetapkan keilahian Yesus. keilahian roh kudus. Apakah alahnya orang krisen ada tiga? Ayo. Alahnya orang krisen ada tiga gak? Ada satu, Pak. Satu. Tapi kenapa ada tiga? Ada tiga, tapi dalam kesatuan. tiga dalam kesatuan. Kok bisa? Kok bisa demikian? Ayo. Kok bisa alahnya orang krisen seperti itu? Karena pekerjaan Allah sama dengan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus pun sama dengan pekerjaan roh kudus. Pekerjaan Allah tidak sama dengan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus tidak sama dengan pekerjaan roh kudus. Ayo. Ayo. Bagaimana kita memberi pertanggung jawab terhadap iman kita? Ini akan kalian hadapi di misi. terhadap iman kita dengan pekerjaan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati Ayo Kok Yesus disebut Allah? Dia kan manusia Dia lahir dari Perawan dari Maria Ayo jawab dong Silahkan Pak Lex Itu adalah 100 manusia Dan 100 tiba Allah Iya Tapi kan kenapa bisa dikatakan Allah? Dia kan lahir Dari manusia Dia Yesus menjadi manusia untuk Untuk apa? Untuk membalikan kembali Hubungan antara umat manusia dan Tuhan Dan art Yesus lahir jadi manusia Yesus kan manusia Yesus itu Nama Yang diberikan oleh malaikat Nanti pada usia 8 hari Baru nama itu diberikan kepada bayi itu Yesus itu kan namanya manusia Salam 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 Ya Bu Kalau bagi Bagi pendapat saya lah Sendiri gini Pak Ya Karena Sebenarnya Allah walaupun teritunggal Tapi dia adalah satu kesatuan Cuma kita Dibedakan atas Kerjanya saja Ya Seperti Yesus kan Dia Dia adalah firman Yang Menjadi manusia Sedangkan Roh kudus itu kan Dia adalah penghibur Dia adalah penolong Yang diberikan Kepada kita lah Gitu Ya Gitu kali ya Dibedakan atas kerjanya Susah juga Menterangkan sedikit Ini Yang biasanya Kita Tidak mau Apalagi Mahasiswa teologi Yang tidak mau Menggali Biasanya Oke coba Siapakah Yesus Menurut Bapak Ibu Siapa Yesus Firman yang hidup Firman yang hidup Terus Yang lain Yesus Adalah Tuhan Terus 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 Oke coba lihat Yohadah 1 Ayat 1 Terus Tidak Baca Pada mulanya Adalahfirman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Oke Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Coba baca Kejadian 1 ayat 1 Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Pada mulanya Allah Pada mulanya Allah Lalu Yohadis 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Mana yang benar Allah atau Firman Lebih dahulu Allah yang lebih dahulu Yohadis 1 ayat 1 Bilang Firman Mana yang benar Allah lebih dahulu atau Firman lebih dahulu Saya kira sama-sama Ya Ya sama-sama ya Karena Allah Kalau Pak Hens bilang Allah lebih dahulu Pada mulanya Allah Yohadis 1 ayat 1 Pada mulanya Firman Mana yang benar ini Mana yang benar Tapi kan Pak Yang Yohadis 1 ayat 1 Firman itu bersama-sama dengan Allah Berarti memang sama-sama lah ya Begini Seringkali kita punya pandangan Kita hanya melihat dari satu visi Memang kejadian 1 ayat 1 berkata Pada mulanya Allah Yohadis 1 ayat 1 berkata Pada mulanya Firman Nah kalau kita hanya berpandangan Pada mulanya Allah Allah itu akan menciptakan Firman Nah kalau kita hanya berpandangan Pada sepotong Yohadis 1 ayat 1 Pada mulanya Firman Maka berarti Allah Tempat kehilangan Firman Allah tidak punya Firman Nah ini yang kemudian Ini menjadi bahan bahwa Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah Berarti kalau pada mulanya Allah Maka Allah kemudian akan menciptakan Firman Dan ini kita tidak akui Oleh karena itu kita mengakuinya bahwa Pada mulanya adalah Allah dan Firman itu bersama-sama Ya seperti Bu Fedy katakan Allah dan Firman itu bersama-sama Tidak bisa dipisahkan Firman dalam bahasa Yunani Dalam Yohadis 1 itu logos Itu pikiran Allah Kayak kreatifitas Allah Itu kan dibiliki Jadi apakah Allah sempat tidak punya pikiran Lalu kemudian Allah menciptakan pikiran Atau pikiran itu ada Lalu kemudian Allah kemudian Setelah ada pikiran Baru kemudian adanya Allah Kan tidak demikian Iya kan Nah jadi kita harus pahami disini Bahwa Allah dan Firman itu adalah satu Bersama-sama Bersama-sama ini berarti bukan di luar Allah Tetapi di dalam Allah Bukan misalnya begini Saya pada mulanya Hence Lalu kemudian Hence bersama-sama Obed Tetapi Hence bukanlah Obed Nah ini yang dipahami oleh Orang saksi-saksi Yehovah Jadi mereka menganggap ada dua pribadi disini Pribadi Allah dan Firman Yang kemudian berjalan bersama-sama Tetapi Allah bukanlah Firman Firman bukanlah Allah Nah tetapi kita kekristenan melihat Bahwa Allah dan Firman itu bersama-sama Ya Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Sehakikat Bahwa Firman itu ada di dalam Allah Nah lalu kemudian Firman itu Coba lihat Yohades kembali Yohades 1 ayat 1 Lalu kemudian Ayat 2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Siapa itu Firman itu Pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Ayat yang ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Ingat apa yang terjadi dalam kejadian Fasal 1 Berfirmanlah Allah maka jadi Berfirmanlah Allah maka jadi Allah berfirman maka jadi Ya kan Di situ Nah kemudian Ayat Ayat yang ke-12 Sorry Ayat yang ke-14 Ayat yang ke-14 Firman itu Telah menjadi manusia Dan Syekina Syekina Berdiam Di antara kita Firman itu telah menjadi manusia Bagaimana proses Firman menjadi manusia Ingat Firman itu adalah Allah sendiri Firman itu kemudian Berinkarnasi Menjadi manusia Yang kita kenal sebagai dalam Yesus Kristus Ingat Nama Yesus ini Itu diberikan malaikat Kepada Maria Dan kemudian pada usia Delapan bulan Sorry Delapan hari Baru nama ini Diberikan Kepada Bayi Yesus Nah Perhatikan baik-baik Di sini Kalau Tadi Nek 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 Nesorian Tadi Ingin Membedakan Keilahian Yesus Dengan kemanusiaan Yesus Bagaimana caranya Firman ala Firman ala Menjadi manusia Apakah di dalam rahim Maria Ini kemudian terjadi pembuahan Antara Saya sebut Saya begini Sel sperma Dan sel telur Sama seperti kita Kita kan ini Manusia ini kan Karena Dilahirkan Atau Ya Karena ada pertemuan Sel sperma Dan sel telur Yang bertemu Lalu kemudian Terjadi pembuahan Lalu kemudian Ibu kita Mengandung kita Melahirkan kita Pada usia 9 bulan 10 hari Lalu melahirkan kita Apakah Terjadi demikian Dengan Sang Firman itu Tidak Proses ini Tidak terjadi Karena Kalau proses ini Terjadi Maka Tubuh Yesus Tubuh Yesus Itu adalah Tubuh berdosa Dan Tidak bisa Menanggung Dosa manusia Oke Sampai sini Paham maksud saya Atau ada hal Yang kurang dimengerti Gimana Pak Ketika Apa Bayi Yesus ini Di dalam rahim Maria Gimana dengan Darah yang mengalir Di dalam Di dalam Tuhan Yesus Apakah itu Darah Yang gimana Apakah Darahnya ini Adalah Darah Darah Maria Atau Gimana Apakah itu Akan Terkom Terminasi Begitu Oke Nah Memang Tidak Dijelaskan Di situ Tapi Secara Coba kita Berpikir Secara Logis Kritis Bahwa Bahwa Adam Adam itu Adam itu Menurunkan Dosa Betul kan Sehingga kita Mewarisi dosa Adam Betul tidak Bagaimana caranya Bagaimana caranya Kita Mewarisi dosa Adam Karena Karena terjadi Proses Pembuahan Ada pertemuan Sel sperma Dan sel telur Ketika terjadi Pertemuan Ini Maka Terjadi Pembuahan Pertemuan sel sperma Dari Laki-laki Adam Laki-laki Turun 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 Temurun Akhirnya Sampai kepada Orang tua kita Orang tua kita Kemudian Dan bersetubuh Dengan ibu kita Terjadi Pembuahan sel sperma Dan sel telur Pada waktu Proses ini Semuanya Tercipta Dari sini Tercipta Sel-sel Semua Sel-sel Dara kita Dan semuanya Ini tercipta Di sini Berarti Sudah terjadi Kontaminasi Betul kan Bagaimana Bu Feni Tapi Bagaimana Dengan Yesus Ini Orang Jual Jalan Kote Di luar Di Betria Betria Bagaimana Dengan Yesus Dikatakan Benih Ilahi Itu Benih Ilahi Itu Masuk Kedalam Rahim Maria Oleh Roh Kudus Bisa Bisa Tanpa Pembuahan Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak ada Mustahil Manusia Diciptakan Dari Demu Tanah Jadi Firman Allah Ini Sam Benih Ilahi Firman Allah Kemudian Berinklarasi Dalam Bentuk Benih Ilahi Masuk Kedalam Rahim Maria Bertumbuh Di situ Sehingga Sampai Sembilan Bulan Sepuluh Hari Keluar Dan Ini Bertepatan Dengan Tanggal 24 Malam Atau 25 Subuh Resember Lahir 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 Dalam Bentuk Manusia Jadi Yang Ilahi Firman Allah Ini Firman Allah Ini Kemudian Ada Di dalam Tubuh Kemanusiaan Yesus Makanya Kita Kenal Bahwa Yesus Ini Bukan 100% Karena Kalau 100% Bisa Berkurang Kadarnya Sungguh Sungguh Manusia Karena Dia Lahir Dari Rahim Maria Tapi Dia Sungguh Sungguh Allah Karena Di dalam Kemanusiaannya Ini Berdiam Yang Ilahi Apa Yang Ilahi Sang Firman Itu Jadi Antara Keilahian Dan Kemanusiaan Tidak Bisa Dipisahkan Nah Karena Tidak Terjadi Pembuahan Maka Tubuh Yesus Itu Tubuh Yang Tidak Berdosa Sehingga Yang Ilahi Dapat Berdiam Di Dalam Tubuh Yang Tidak Berdosa Oke Sampai Sini Tahan Dulu Sekarang Saya Bertanya Kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Itu Sekarang Ada Dimana Kembali Bersama Allah Kembali Bersama Allah Sekali Lagi Saya Tanya Tuhan Yesus Itu Ada Dimana Ini Sebenarnya Pertanyaan Sekolah Minggu Tuhan Yesus Ada Dimana Sesuai Dengan Firman Dibilang Kembali Di Sorga Kembali Di Sorga Tapi Dia Menyertai Umat Dia Tidak Tidak Tuhan Yesus Ada Dimana Kita Nyanyi Kita Selalu Nyanyi Dalam Hidup Kita Kenapa Bisa Demikian Ada Di Dalam Hidup Kita Padahal Sebenarnya Tubuh Kita Berdosa Karena Firman Dan Ruh Kudus Karena Kita Sudah Mengalami Kelahiran Baru Kelahiran Baru Itu Berbicara Roh Kita Dilahirkan Kembali Atau Diperbarui Kembali Sebagai Tempat Kediaman Allah Berada Berarti Yang ilahi Bisa Berdiam Dalam Kemanusiaan Kita Betul Betul Tidak Betul Tidak Gimana Teman-teman Yang Lain Vero Ricky Siapa Lagi Obed Ya Betul 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 Tidak Betul 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 Nanti Kalau ditanya Bingung Lagi Berarti Dalam diri Yesus Kemanusiaan Yesus Berdiam Yang Ilahi Yesus Ini Mengenakan Tubuh Yang Tidak Berdosa Kita Mengenakan Tubuh Yang Berdosa Makanya Harus Dilahirkan Baru Kembali Sedangkan Yesus Tidak Tidak Berdosa Jadi Yang Ada Di Dalam Diri Yesus Itu Adalah Firman Allah Sang Firman Oke Jadi Sampai Disini Kita Sadar Bahwa Yesus Itu Dalam Diri Yesus Berdiam Sang Firman Jadi Dikatakan Yesus Itu Sungguh Sungguh Manusia Tetapi Sungguh Sungguh Allah Karena Firman Dan Allah Sama Betul Tidak Firman Telah Menjadi Manusia Firman Telah Menjadi Manusia Firman Itu Telah Menjadi Manusia Berarti Firman Berdiam Di Dalam Manusia Berdiam Di Tengah Tengah Kita Kenapa Harus Jadi Manusia Kenapa Tidak Jadi Binatang Misalnya Tidak Jadi Yang Lain Tengah Tengah Karena Karena Ingin Karena Objek Penebusan Itu Adalah Siapa Manusia Manusia Allah 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 Tidak Menderita Allah Itu Tidak Menderita Mengampuni Dosa Orang Lain Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Yang Bisa Adalah Tuhan Berarti Yesus Membuktikan Bahwa Dia Sungguh Tuhan Tapi Dia Juga Menderita Iya Kan Dia Juga Rasa Lapar Dia Juga Rasa Sedih Ketika Lazarus Meninggal Dia Juga Menangis Tapi Dia Juga Bisa Bersuka Cita Dia Ketika Selesai Murid-muridnya Diutus Pergi Berdua-dua Murid-muridnya Kembali Lalu Kemudian Murid-murid Melaporkan Apa Yang Terjadi Lalu Kemudian Yesus Berkata Melihat Iblis Jatuh Dari Langit Lalu Kemudian Mereka Bersuka Cita Mereka Menari Disitu Spin Dance Mereka Menari Berputar-putar Yesus Bersuka Cita Itu Juga Membuktikan Bahwa Yesus Juga Manusia Ini Harus Kita Pahami Baik-baik Kita Belum Masuk Sampai Keteritunggal Nanti Minggu Minggu Berikutnya Ini dulu Yang jadi Pemahaman Kita Bahwa Keilahian Dan Kemanusiaan Yesus Tidak dapat Dipisahkan Karena Berdiam Bersama-sama Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Gini Pak Tapi Kenapa Di Dalam Firman Tuhan Dikatakan Dia Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Iya Dia Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Tidak Dapat Dibantahkan Tetapi Yesus Ada Di Dalam Hati Kita Juga Tidak Dapat Dibantahkan Tidak Maksud Saya Artinya Bahwa Sebab Ada Yang Mengatakan Bahwa Ini Bapak Dan Anak Itu Ada Maksudnya Mereka Belang Dua Person Ada Dua Kepribadian Sebelah Dikatakan Yohanes 1 Ad 1 Ini Saya Pernah Dengar Dia Punya Penjelasan Dikatakan Pada Mulanya Dan Firman Firman Itu Adalah Allah Tapi Allah Itu Bukan Firman Itu Pandangan Yehovah Karena Mereka Melihat Dari Sudut Pandangan Bahasa Yang Berbeda Wos Mereka Melihat Dari Situ Jadi Mereka Melihat Dari Pengertian Bahasa Begitu Tadi Saya Katakan Tadi Saya Pada Mulanya Hence Lalu Hence Bersama Obed Tapi Kemudian Hence Bukanlah Obed Seperti Itu Tapi Alkitab Mengatakan Bahwa Firman Dan Allah Itu Sama Mereka Melihat Dari Penerjemahan Bahasa Inggris Begitu Sehingga Muncul Exegese Yang Berbeda Disitu Nah Pemahaman Bahwa Allah Berdiam Di sebelah Yesus Duduk Di sebelah Kanan Itu Merujuk Kepada Apa Yang Disampaikan Oleh Pemasmur Sebenarnya Itu Ada Pembahasan Tersendiri Kalau Saya Sarankan Coba Pelajari Bambang Nursena Coba Pelajari Bambang Nursena Coba Disitu Ya Jadi Seperti Itu Ada Pembahasan Disitu Coba Itu Ada Pembahasan Khusus Allah Yesus Berdiam Itu Banyak Penggambarannya Tapi Itu Tidak Dapat Dibantahkan Memang Berdiam Di sebelah Kanan Itu Bukan Berarti Totalitas Dia Duduk Seperti Kita Begini Itu Ada Pemahaman Yang Lain Begitu Bu Ya Bu Fedy Ya Saya Kira Kalau Masih Ada Pertanyaan Silahkan Tentang Kristologi Ini Ini yang Saya ingin Jelaskan Pandangan Nestorian Ini Ingin Memisahkan Ini Lalu Pandangan Arius Itu Mengatakan Bahwa Yesus Itu Diciptakan Jadi Kalau kita Melihat Dari Apa Yang Saya Gambarkan Ini Apakah Yesus Diciptakan Apakah Keilahian Dan Kemanusiaan Yesus Bisa Terpisah Sehingga Bukan Keesaan Tapi Keduaan Tidak Tidak Seperti Itu Bahkan Sepupu Kita Mengakui Bahwa Yesus Itu Tidak Berdosa Hanya Orang Yang Tidak Berdosa Yang Sanggup Menolong Orang Yang Berdosa Kalau Yesus Berdosa Maka Dia Tidak Bisa Jadi Juru Selamat Manusia Oke Masih ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau tidak Ada Kita akan selesai Di sini Nanti kita akan lanjut Mohon Mohon Maaf Saya Minggu Depan Itu Mungkin Tidak Bisa Ngajar Karena Saya Full Ada Di Luar Kota Dan Ada Kegiatan Seminar Dan Lain Jadi Saya Tidak Bisa Minggu Depan Kita Kita akan ketemu Bulan April Awal Jadi minggu depan Saya tidak bisa ngajar Nanti kita ketemu Bulan April Ya Silahkan Ketua Kelas Tidak 可以 Tidak Top I Tidak I I I Can I I I I